Sebuah bangunan bersejarah nan megah atas prakarsa Raja Mughal Sahjahan di India. Tats Mahal, ia persembahkan sebagai bentuk cinta kepada istrinya yang telah meninggal dunia, Mumtaz Mahal. Pesona Tats Mahal di India menginspirasi banyak negara membuat bangunan serupa, tak terkecuali di Indonesia. Terletak di area wisata puncak Jawa Barat, bangunan serupa Tats Mahal hadir dalam aplikasi Masjid Nan Mewah. Keindahannya tergambar lewat kubah besar serta enam kubah kecil di sekitar masjid. Semuanya indah, terbuat dari tembaga. Masjid Harakatul Jana atau Gerakan Surga namanya. Juga populer dengan sebutan Masjid Tats Mahal. Resmi berdiri sejak 2012. Tak hanya mengadopsi keunikan Tats Mahal, ketika memasuki halaman masjid, kita justru langsung disambut tradisi kental budaya Minang khas Sumatera Barat. Tercermin dari gerbangnya yang menyerupai tanduk kerbau seperti atap rumah gadang. Akulturasi budaya Minang banyak tersemat dalam bangunan masjid seluas tiga hektare. Pendirinya Syahrul Effendi yang membawa nuansa Minang Nan Kental ke sini. Yang hangat terasa salah satunya pada arsitektur luar masjid. Bukan tanpa alasan, sang pendiri yang tak lain Putra Sumatera Barat bermisi menyatukan perbedaan budaya dalam wujud masjid. Bangunan utama masjid kokoh berdiri berkat menyangga pilar bergaya Romawi kuno. Pendiri di empat sudut bangunan berbentuk kotak layaknya kaabah di kota Makkah. Apa sih Pak makna dari perpaduan budaya yang berbeda dalam arsitektur masjid ini Pak? Di sini terlihat di Masjid Agung Harokatul Jana membuktikan bahwa Islam itu majemuk dan Islam itu bersatu. Kita sampaikan itu lewat simbol masjid yang unik ini. Masjid ini juga berada di jalan penghubung antara Jakarta dan Puncak Bogor ya Pak ya. Bagaimana caranya agar aktivitas ibadah dalam masjid ini tetap hidup gitu Pak? Kita juga mengakomodasi tradisi lokal di sini semua masyarakat ikut bergabung. Para ulama ikut bergabung di sini. Pengajian-pengajian rame dilakukan. Mewah namun penuh makna. Gagang pintu tembaga sepanjang satu meter siap menyambut para jamaahnya untuk beribadah. Sejuk terasa kalah kaki melangkah ke dalamnya. Raga mudaya dan seni Islam masa lalu memberi warna pada arsitektur masjid. Keunggulan raga mudayanya menyatu. Menghasilkan satu karya arsitektur yang indah, unik, megah dan mempesona. Pikiran kaligrafi jati, buah karya perajin kudus pada mimbar langsung memikat mata. Menambah indah suasana juga hadirnya hiasan kaligrafi asmaul husna yang tersemat dalam ruangan. Bertujuan menyatukan perbedaan di antara umat Islam. Lantai utama masjid ini bermotif menyerupai anyaman. Di sini tersirat makna ukuwah islamiyah atau jalinan persaudaraan di antara umat muslim. Ya, tak hanya sarana ibadah warga sekitar. Masjid juga kerap menjadi tempat persinggahan berbagai lapisan masyarakat. Menjadi desirasi wisata rohani sekaligus sarana ibadah bersujud pada sang maha kuasa. Abis pulang dari Sentul, udah gitu ngeliat masjidnya bagus, jadi masuk aja sih ini istirahat, sekalian sholat juhur. Sebagai rumah ibadah, masjid juga menjadi penopang ilmu bagi para santri Tafidz Al-Quran dari golongan kurang mampu. Namun siapa sangka semuanya memiliki kecerdasan dalam ilmu agama. Kita dedik dari nol dalam tahsinnya, begitu pun dalam menghafalnya. Alhamdulillah dengan waktu sekitar enam bulanan sekarang, mereka sudah hafal dua juz. Tempat ibadah sejuk dan nyaman. Menambah kusyuk dalam mengkaji ilmu agama, jikal bakal menegak tiang-tiang agama. Di sini sih mudah kalau menghafal, misalnya pun cuacanya lumayan terus. Keadaan tempatnya tidak terlalu terganggu. Berdiri di dataran tinggi, tak heran bila nuansa sejuk menyeruak. Laksana embun pengusir dahaga bagi siapapun yang hadir di dalamnya. Panorama pegunungan di sekitar masjid semakin menenangkan pikiran usai beribadah. Tentunya mengembalikan semangat kita untuk melanjutkan perjalanan. Petang datang berganti malam. Masjid Harakatul Jana indah pendarkan cahaya dalam pekat jamalap. Menjadi penerang juga jalan menuju kebaikan. Farhana Halid, Januari Yuda melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.